Nah ini Pak ada pertanyaan dari saya untuk mewakili sahabat migran yang ada di Hongkong, tentunya yang semuanya lah gitu ya Pak. Karena di Sam Suwipo ini, ini Sam Suwipo ya pemirsa, ini Sam Suwipo, di sini sangat rawan sekali pencopetan. Banyak sekali sahabat migran yang kehilangan ID card semua, satu dompet. Nah itu gimana cara mengatasinya, adakah dari pemerintahan Hongkong ataupun dari konsulat Indonesia untuk mengantisipasi hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pun bisa di rumah. Apa kabar semuanya, jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerjaan migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, aduh rame banget ya, rame banget. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya dikasih kesempatan ya, untuk mengetahui atau meliput kegiatan rutin yang diadakan oleh KJRI Hongkong Yang bekerja sama dengan kepolisian Hongkong untuk mengingatkan protokol kesehatan kepada kawan-kawan dan untuk mematuhi peraturan yang ada di Hongkong, terutama ilegal hawking, yaitu jualan di pinggir jalan ya pemirsa. Nah disana itu banyak yang jualan di pinggir jalan, nah kayak gini nih kan jualan di pinggir jalan, nah itu sebetulnya tidak boleh ya pemirsa begitu. Jadi antara KJRI Hongkong dan kepolisian Hongkong bekerja sama dan rutin melakukan kegiatan seperti ini ya begitu. Jadi langsung aja pemirsa ya saksikan videonya sebagai berikutnya. Selamat siang kawan-kawan sobat PNI, saya Abang Wayudi, konsol polis kita dari Hongkong. Berjaya sama dengan teman saya dari Kudusian Hongkong, hari ini akan melakukan kunjungan ke Sam Suipo. Kunjungan kami dalam menangkap memberikan informasi serta mengingatkan teman-teman agar tetap patuh dengan aturan pemerintah Hongkong. Hal itu juga menjadi konsen kami di KJRI agar teman-teman tidak mendapatkan penalti, teman-teman tidak mendapatkan kerugian, dan teman-teman bisa beraktivitas secara sehat di sini dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Itu saja tujuan kami kemarin. Sama bapaknya yang satunya lagi, bila ada yang mau disampaikan dari imigrasi Hongkong, boleh silahkan. Anda ingin berkata kepada kami, di Inggris? Terima kasih telah menonton! Nah ini Pak ada pertanyaan dari saya untuk mewakili sahabat migran yang ada di Hongkong, tentunya yang semuanya lah gitu ya Pak. Karena di Sam Suwipo ini, ini Sam Suwipo ya Benirsa, ini Sam Suwipo, di sini sangat rawan sekali pencopetan. Banyak sekali sahabat migran yang kehilangan ID card semua, satu dompet. Nah itu gimana cara mengatasinya? Adakah dari pemerintahan Hongkong ataupun dari konsulat Indonesia untuk mengantisipasi hal seperti itu? Ya teman-teman, tentunya ini kan berkaitan dengan bagaimana cara menjaga properti pribadi kita ya. Kalau Anda membawa barang tentunya harus jaga dengan baik. Dalam kondisi penuh orang, ramai orang, simpanlah tas atau barang Anda. Kalau bisa di depan, jangan di belakang ya. Jangan terlalu menyolok menggunakan tas yang bagus, jangan terlalu menyolok menggunakan aksesoris yang bagus. Ya mengundang para kriminal untuk melakukan hal-hal yang buruk. Apabila Anda menjadi korban, segera ke kantor polisi terdekat tentunya. Sampaikan apa masalahnya, kasusnya apa, dan jangan lupa ID Anda harus dihafal. Kalau ID-nya hilang, tolong sebelum kemana-mana di foto, disimpan di gadget-nya masing-masing. Apabila ada pertanyaan tentang ID-nya, bisa ditunjukkan. Oh seperti itu, oke. Jadi kegiatan hari ini Bapak itu untuk mengontrol, menertibkan gitu ya, menertibkan seperti itu. Lebih seperti kegiatan mengingatkan. Mengingatkan. Berikan keingatan kembali kepada teman-teman, agar tetap patuh dengan protokol kesehatan, agar tetap patuh dengan aturan pemerintah Hong Kong dalam pencegahan COVID-19. Kumpul 4 orang, maksimum 4 orang, jangan dilanggar. Teman-teman yang memakan atau berkumpul usahakan, tidak lebih dari 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang, saya sarankan Anda terus bergerak. Jangan duduk. Ketika Anda duduk, dimulailah itu penalti akan diberikan kepada Anda. Meskipun Anda lebih dari 4 orang, jika Anda bergerak, Anda akan dihitung moving person. Dan itu tidak akan kena penalti. Kira-kira caranya seperti itu. Dan Pak, boleh tahu enggak itu ada penaltinya berapa kalau melebihi 4 orang gitu? Ataupun tidak memakai masker? Ya, teman-teman tentunya masih ingat dengan aturan yang terdahulu, masih 5 ribu. 5 ribu? 5 ribu. Ya, 5 ribu bagi yang mengikut kumpulan itu. Tapi bagi yang inisiasi, bisa lebih. Ya, bisa lebih daripada itu. Tergantung petugasan nanti yang menilai. Oh, begitu. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah, begitu ya. Dan ini adalah kegiatan rutin ya Pak ya? Ya, secara rutin kami melakukan kunjungan ke beberapa daerah-daerah yang banyak konsentrasi warga negara Indonesia. Terima kasih juga buat teman-teman, tetap hati-hati, stay safe, stay strong, and stay united. Oke, terima kasih banyak. Thank you, thank you. Terima kasih banyak ya Pak ya, buat semuanya, buat waktunya juga. Dan selamat bertugas, semangat terus. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa ini, kalau saat ada polisi ya, datang meliput kayak gitu. Itu sepi ya, nggak ada ini tuh, nggak ada bubar ya, bubar. Tapi setelah pergi ya, ada lagi ya, seperti itu. Nah, jadi saya penasaran sekali nih, yang di depan ini apa tuh? Bisa bayangkan nggak? Ini apa? Coba bayangkan, ini tuh menggunuk di sini. Oh, pantesan, 20 dolar, 50 dolar, dompet, rakyatnya. Wah, murah banget, pantesan ini. Bayangkan, wuh. Pemirsa bisa kebayang nggak? Nah, ini dia, ini sam sipo. Di Hongkong ini paling rame ini sam sipo sama mongkok. Waduh, modelnya kayak apa ya? Coba bisa dilihat. 20 dolar, tulisannya Indonesia, 20 dolar. Nah, tasnya model gini nih, 20 dolar. Bermirsa, ini 20 dolar. Ada tulisannya Indonesia juga nih, udah keren nih, bahasa Indonesia nih. 20 dolar. 20 dolar. Wah, makin banyak ini. Ayo cepetan, murah loh di borong C. 20 dolar, tulisannya Indonesia loh, Bermirsa. Ayo, keren banget ya, bahasa Indonesia sudah mendunia ini, keren. Coba, sebelah sini juga bahasa Indonesia juga kan. Ini, 50 dolar tuh. Tuh, itu tulisannya 50 dolar. Kayak gitu ya. Aduh, saya ini udah kecil ya, susah banget mau masuk ini. Karena badan saya kecil sekali ya. 50 dolar. Coba, saya tuh pengen tahu tulisannya. 50. 50, ini bahasa Indonesia. 50, ha? 50. Oh, dia yang nulis aja nggak tahu. Ini mesti nyuruh orang Indonesia yang nulis. Keren sekali. Lihat penjualnya, yang nulis bahasa Indonesia aja yang nggak tahu ditanya. Nggak ngejawab ya. Berarti itu nyuruh orang Indonesia untuk menulis ya, pemirsa. Begitu. Aduh, disini sibuk sekali ya. Tadi kata, apa, pesen. Pesen, pesen ya, dari Kajari Hongkong. Pesen dompet kita, hati-hati. Dan jangan menggunakan perhiasan yang mengundang. Ya, begitu. Ya, kita kalau libur gitu ya, jangan terlalu itu ya. Merintil gitu perhiasannya. Kalau ini nggak apa-apa ya, pemirsa. Ini tali-talian, ikat rambut. Nggak ada yang nyolong. Lihat disini dari tadi nih. Dan waduh, ini luas banget, pemirsa. Ke arah sini. Ke kanan. Ke kiri. Ke sana. Terus ke sana juga. Ini tuh pasar ya, Samsipo ini. Karena semua itu barangnya itu komplit banget, pemirsa. Dari mulai korden. Nah, itu korden ini. Korden ya. Ini murah banget, pemirsa, di Samsipo. Buat baju anak-anak juga murah sekali. Nah, inilah yang mengundang masa ya. Jadi, bukan demo doang ya. Yang mengundang masa itu harga murah juga bisa ya. Ini sampai itu 20 dolar bisa dilihat. Nah, buat kawan-kawan, sekian dulu terima kasih ya. Tadi informasinya semoga bermanfaat dan menambah huasan buat semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Dan tetap patuhi peraturan yang ada ya, begitu. Semangat terus bahwa semuanya. Semoga kita semua bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat. Walhat hati-hati sehat tentunya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya nih, jalan nih di tengahan pasar nih, pemirsa tuh. Di tengah pasar seperti ini ya. Nah, Samsipo.